Hai semua, Assalamualaikum ketemu lagi di Youtube channel Dapur Mama Rizky nah di video kali ini saya bakal membuat ide jualan kue lapis tepung beras bunga sakura nah resep ini ekonomis jadi sangat cocok dijadikan ide jualan sebagai isian snack box ataupun yang lainnya meskipun menggunakan tepung beras hasilnya tetap kenyal super lembut banget enak dan juga sangat legit nah kalau kalian penasaran gimana pembuatannya apa saja bahan bandannya perlukan tonton terus sampai habis ya dan pastikan kalau kamu sudah subscribe biar gak ketinggalan resep terbaru dari kami di langkah pertama kita siapkan wajan kemudian masukkan 1 ikat daun pandan 240 gram gula pasir kalau mau lebih manis minis gulanya boleh ditambah lalu kita tuangkan 900 ml santan kental boleh menggunakan santan murni atau pakai santan instan juga boleh tinggal ditambahkan dengan air ya nah kalau sudah kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu hingga rata setelah rata seperti ini lalu nyalakan kompor dengan api sedang dan kita masak sampai santannya mendidih jangan lupa saat dimasak sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah ya nah ini santannya sudah mendidih kemudian kita matikan kompor dan kita sisikan biarkan sampai benar-benar dingin selanjutnya siapkan wadah kemudian kita masukkan 200 gram tepung beras lalu kita masukkan 100 gram tepung tapioca yang sebelumnya sudah kuayak 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili bubuk kalau mau pakai vanili cair atau pasta vanila juga boleh ini opsional kemudian semua bahan kering kita aduk-aduk hingga tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata lalu kita tuangkan santan tadi yang sudah kita masak pastikan sudah benar-benar dingin atau sudah hangat kuku kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk-aduk hingga rata menggunakan balon whisker saat memasukkan santan kita lakukan dengan cara disaring seperti ini ya kemudian kita masukkan semua sisa santan dan aduk terus hingga semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata nah kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini kemudian siapkan 2 buah wadah atau mangkuk dan kita bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata satu aku gunakan untuk warna putih dan satunya lagi akan aku beri pewarna makanan untuk wadah yang pertama disini aku tambahkan pewarna makanan warna ungu secukupnya dan kita aduk hingga rata kalau teman-teman untuk warnanya bebas kalian boleh pakai warna apa aja tergantung selera masing-masing untuk wadah yang kedua disini kita siapkan 1 sendok teh pewarna makanan warna putih lalu kita larutkan dengan adonan itu sendiri kemudian aduk-aduk hingga larut dan tercampur rata nah kalau sudah kita campurkan dengan adonan ini opsional ya untuk pewarna putih teman-teman boleh pakai atau enggak disini aku sarankan untuk dipakai karena biar nanti warnanya lebih cantik jadi putih terang tidak tercampur dengan warna yang ungu nah ini sudah tercampur rata selanjutnya kita siapkan cetakan disini saya gunakan cetakan bunga sakura kemudian kita olesi dengan minyak goreng atau minyak sayur pastikan kalau seluruh bagian cetakan diolesi dengan minyak supaya nantinya mudah untuk mengeluarkan kue lapis selamat menikmati nah kalau sudah kemudian kita tuangkan adonan yang warna ungu kalau kalian mau gunakan warna putih terlebih dahulu juga boleh nah disini aku masukkan dulu yang warna ungu ke seluruh cetakan nah kalau sudah ini siap untuk kita kukus pastikan kalau kukusan yang digunakan sudah mendidih atau sudah benar-benar panas kita masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan setelah itu kita tutup dan kita kukus selama kurang lebih 4 menit menggunakan api sedang jangan lupa tutupnya dilapisi dengan kain ya supaya airnya tidak menetes nah setelah 4 menit kemudian kita buka lalu tuangkan adonan yang berwarna putih setelah itu tutup dan kukus lagi selama 4 menit kalau sudah kemudian kita buka nah sekarang kita tuangkan adonan yang berwarna ungu begitu seterusnya lakukan cara yang sama secara bergantian antara adonan yang putih dan adonan yang berwarna ungu sampai cetakannya penuh ya nah ini adalah lapisan yang terakhir yang berwarna ungu disini kita kukus kurang lebih selama 15 sampai 20 menit atau sampai lapisnya benar-benar matang masih menggunakan api yang sama api sedang nah kalau sudah matang kemudian kita biarkan dingin terlebih dahulu lalu keluarkan dari cetakan untuk cara mengeluarkannya gampang banget karena sebelumnya kita sudah olesi cetakan menggunakan minyak ya dan ini dia kue lapis bunga sakura dari tepung beras sudah jadi siap untuk dihidangkan nah ini juga sangat bisa banget dijadikan isian snack box ataupun ide jualan tinggal dimasukkan ke dalam mika kecil ya satu resep ini menghasilkan 20 pieces atau 20 buah hasilnya super lembut banget meskipun menggunakan tepung beras kenyal dan juga sangat legit nah itu dia resep dari kue lapis bunga sakura kali ini semoga teman-teman suka dan jangan lupa praktekkan juga di rumah ya buat teman-teman yang belum subscribe ke channel kita jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan loncengnya agar nantinya tidak ketinggalan setiap resep terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati